Intro Sidang gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Kepulauan Riau atas dicoretnya satu nama bakal calon anggota legislatif Partai Perindo untuk Kabupaten Natuna dari daftar calon tetap berlanjut hari ini, Kamis 8 November 2018. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Batam kali ini sudah memasuki tahapan penyampaian bukti dan menghadirkan saksi. Baca Alek Partai Perindo atas nama HAMKA dicoret dari DCT karena merujuk kepada Peraturan KPU Pasal 27 Nomor 20 Tahun 2018 bahwa caleg tidak boleh menjawab sebagai pekurus di lembaga pemerintah dan harus menyampaikan berkas pengunduran diri paling lambat satu hari sebelum penetapan DCT. Menurut Kuasa Hukum Baca Alek Partai Perindo Natuna, Polma Naenggolan merujuk kepada Undang-Undang Pemilu dan PKPU Baca Alek atas nama HAMKA bukan merupakan aparatur sipil negara, anggota TNI ataupun Polri. HAMKA hanya sebagai pengurus badan usaha milik desa Batu Kabon di desa Semedang, Natuna dan tidak menerima upah secara berkala dari pemerintah. Penyampaian surat pengunduran diri pun sudah disampaikan saat sebelum pleno penetapan DCT. Pengumuman KPU keluar pada tanggal 20 September. Jadi kalau mengacu dari penerjemahan pasal dari peraturan KPU di PKPU tersebut, yang dimasuk suatu hari itu adalah tanggal 19 September. Tanggal 19 September itu sampai kapan? Kalau kita lihat sampai jam 00. Faktanya, penggugat ini menyerahkan surat pemerintian sebagai pengurus dari BUMDES tersebut, yang mana surat pemerintian itu dikeluarkan oleh ala desa, diserahkan itu tanggal 7 September kepada KPU. Ada serah terima surat, ada bukti terima surat. Dan di dalam gugatan sudah kita lampirkan itu sebagai bukti. Gugat juga menegaskan bahwa semua bukti yang dibutuhkan pengadilan sudah disampaikan pada sidang penyampaian bukti dan saksi hari ini. Namun pihak tergugat tetap menyatakan bahwa seharusnya berkas tersebut disampaikan sejak awal pendaftaran. Sidang ini akan dilanjutkan pada selasa 13 November 2018 mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.